Intro Damkar, 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 Jaya Perkenalkan saya, Orang Komaru Saiful Dari Dinas Penanggulangan Kebakaran Padahal Batu Saya akan memberikan sedikit pengatuan pada masyarakat Bagaimana tata cara pencegahan kebakaran Khususnya masyarakat kota batu dan pada umumnya masyarakat seluruh Indonesia Pertama-tama saya perkenalkan tentang teori api Api adalah reaksi oksidasi dan diikuti pengeluaran cahaya dan panas Serta dapat menghasilkan nyala, asap, dan bara Terakhirnya api disuapkan oleh bersantunya tiga unsur Yang pertama, bahan bakar Dua, udara Dan yang ketiga, panas Api dapat dipadamkan dengan cara menghilangkan salah satu dari tiga unsur tadi Seperti pada saat kita menyalakan nelin Lalu kita tutup dengan gelas Maka api langsung patah Kebakaran adalah Api yang tidak terkendali Serta dapat menimbulkan kerugian Harta, benda, dan korban jiwa manusia yang sifatnya Terjadi tidak pada tepatnya Dan sulit dikenalikan oleh manusia Faktor-faktor penyebab kebakaran ada tiga Yang pertama, faktor disebabkan oleh alam Faktor karena manusia Yang ketiga, disebabkan oleh faktor binatang Dari Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Paketu Mengklarifikasikan kebakaran ada empat kelas Yang pertama, kelas A Api yang berasal dari kepakaran benda atau bahan Kecuali logam yang jika terbakar meninggalkan arang dan debu Kelas B Api yang berasal dari kepakaran benda atau bahan cair atau gas Untuk kelas C Api yang berasal dari kepakaran listrik atau kepakaran yang mengandung aliran listrik Kelas D Api yang berasal dari kepakaran benda atau bahan logam Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam pencegahan kepakaran Jangan membakar sampah di terik panas matahari dan angin kencang Serta pada saat pembakaran sampah, harus kita tunggu sampai dengan selesai Jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar Seperti bensin, pengetercat, minyak tanah dari jangkauan api Tidak meninggalkan peralatan listrik, dibiarkan tetap tersambung listrik Seperti setrika, colokan, hape, kipas angin, tidak memasang tusuk kontak listrik atau sambungan T Secara bertumpuk-tumpuk Kebakaran di kota-kota besar lebih sering disebabkan oleh kompor gas Yang kedua, oleh kelistrikan Bila menggunakan kompor gas, letakkan kompor gas dan tabung gas Dengan ventilasi udara yang berjalan dengan baik Jangan pernah tabung gas ditaruh di cepitan Karena bila terjadi kebakaran ataupun kebocoran Kita lebih sulit untuk mengambil tabung gas tersebut Tata cara, bila Anda ingin mengetahui adanya kebocoran Gas, tanggal yang pertama adalah Gosok dengan air sabun Bagian yang rawan bocor Sepertinya sambungan regulator Selang regulator Juga selangnya Jika ada kebocoran akan muncul gelembung-gelembung udara pada air sabun tadi Disitai dengan bau menyengat LPG Dan kami sarankan Untuk menggunakan alat seperti kompor, regulator dan selang Sebaiknya berlogo SNI Bila terjadi kebocoran pada gas LPG Yang pertama yang jelas Tercium bau gas menyengat Dan terdengar suara mendesis Terdapat embunan Pada tabung LPG Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah Jangan pernah menyalakan api Jangan pernah menyalakan listrik Atau memantikan listrik Bila terjadi kebocoran gas LPG Cepat-cepat lepaslah regulator dari tabung gas Ke tempat terbuka Lalu buka pintu dan cendera Agar sirkulasi udara Cepat masuk dan keluar Atas kebocoran gas LPG Kami akan memberikan contoh Dalam hitungan 10 detik Bahwa kebocoran gas LPG tersebut Akan membuat komporan api sebesar berapa Selanjutnya Tentang metode pemadaman Dengan mengetahui sifat dan karakteristik api Beserta elemen pembentukannya Maka Secara umum Pemadaman dilakukan dengan cara memutuskan hubungan antara elemennya Yakni Pendinginan Pemindahan Pembatasan Dan penghambatan Dengan maksud Mengenal berbagai jenis media pemadam Diharapkan dapat memilih media pemadam yang tepat Dari Satu Klarifikasi kebakaran tertentu Dengan tujuan Ketepatan memilih media pemadam Maka Akan dapat dicapai pemadaman kebakaran Dan efektif dan efisien Metode pemadaman Dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu Cara tradisional Dan cara modern Mari kita membahas masalah Pemadaman dengan cara tradisional Peralatan pemadaman api yang ini Digunakan media atau bahan dari alam Dan penggunaan maupun pembindahannya Secara sederhana Seperti media yang dapat digunakan Antara lain Air Pasir Kain berserat Atau karung Air Air dapat Dapat menggunakan ember Atau kaleng Atau gayung Dan sejenisnya Dan metode ini Dapat dilakukan sebagai Pembatasan pendinginan Yang kedua Pasir Alat bantu Yang dapat menggunakan pasir Antara lain Ember Sekrop Cangkul Metode ini Dapat dilakukan sebagai Pembatasan Oksigen Dan yang ketiga Karung Atau handuk yang berserat Atau kain yang berserat Dan handuk Karung dan handuk Haruslah basah Sebelum kita mematikan Atau memadamkan api Lindungilah diri kita dulu Baru kita memadamkan api Bagaimana cara Menggunakan karung Ataupun handuk basah Silahkan Dilihat pada video ini Itu hidupnya apa pak Muka kita dari Api Caranya gini pak Kalau kita tarik Gini pak Gini ya Kita tarik Ini akan ikut pak Loh pak Ikuti kita apinya Tapi kalau kita langsung pak Gini Tutup pak Jangan dilemparkan Adik kata Jangan wajar sampai Memadamkan Menjaga Seperti mana Seperti itu Pastikan Yang terbagi Sama media Yang diambilnya gini pak Seperti ini Gini pak Kalau ada Kita ketutup pak Kalau ini apa yang Kalau ketutupnya Apa begini pak Agar ketutup Kalau kita Ketutupnya 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 Ada nyara Ya Gini pak Ketutupnya Ketutupnya Selanjutnya Pemadaman Yaitu dengan Menggunakan Apar 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 Adalah Alat Pemadam Api ringan Jenis Apar Berjenis Powder Atau Bubuk Kimia Kering Pemasangan Dan Penempatan Apar Satu Pada posisi Yang mudah Dilihat Dicapai Atau Diambil Dan dilepaki Dilengkapi Dengan Tanda Pemasangan Dua Harus Sesuai Dengan Jenis Dan Kelas Kebakaran Tiga Harus Mengantung Pada Dinding Atau Dalam Lemari Kaca Empat Pada Ketinggian 15-120 cm Dengan Suhu 40 derajat Sampai 490 derajat Perseratan Teknik Apar Tabung Harus Dalam Keadaan Baik Tidak Berkarat Dua Etiket Harus Dapat Dipacah Dan Dimengerti Dengan Jelas Tiga Segel Harus Dalam Keadaan Utuk Empat Selang Harus Tahan Tekanan Tinggi Dan Dalam Keadaan Baik Lima Tutup Harus Dalam Keadaan Baik Dan Terpasang Dengan Erat Enam Utuk Terkenan Tidak Boleh Kurang Dari Batas Yang Dilah Ditentukan Tujuh Tidak Ada Kebacaran Pada Pemberan Tabung Gas Lapan Belum Lewat Kadal Warsonya Karena Apar Mempunyai Kadal Warsonya Cara Menggunakan Apar Silahkan Melihat Video Ini Pakai Lahir Air Ini Ini Tarik Ini Tidak Tidak Apa Dicokan Ditekan Ditekan Diperanggapkan Itu Media Sama Nitrogen Pemberan Sudah Satu Kalau Ini Ada Dua Pendorong Tuntek Kanannya Dari Carbon Dose Air Sekarang Kita Coba Pakai Yang Itu Nanti Bisa Dibuka Kalau Ada Teko Kunci Bawa Tapi Jangan Biarkan Aja Pendor Kalau Mau Kunci Betul Betul Jawabannya Luar Biasa Kali Kalau Enggak Dikunakan Pada Saat Untung Pada Saat Kita Jalan Bisa Kalau Kunci Kita Bisa Sati Tidak terlalu banyak Bagi masyarakat kota Patung yang ingin Tanya-jawab masalah kebakaran, pencegahan Langkah-langkah apa yang harus dilakukan Karena belum memahami Silahkan Telepon nomor kantor kami 0 3 4 1 5 1 2 1 Kami melayani masyarakat kota patuh Selama 24 jam Terima kasih Semoga berguna dan bermanfaat Bagi masyarakat kota patuh Pada khususnya Dan pada umumnya pada masyarakat Indonesia Damkar 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 Jaya Patang pulang sebelum padam Patang pulang sebelum padam Setelah Dan terima kasih Jaya